Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Berjumpa lagi di channel Radosis Wantok, kali ini kita akan membahas tentang seorang pengusaha muda dari Pulau Lepar Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. Oke sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa subscribe, like dan share video ini untuk mendukung agar terus bisa berkarya. Pulau Lepar terletak di selatan Pulau Bangka tepatnya di Bangka Selatan. Di pulau ini terdapat empat desa diantaranya desa penutup, desa Tanjung Sangkar, desa Kumbung dan desa Tanjung Labu. Rorendra adalah seorang pemuda berasal dari Tanjung Labu yang berinisiatif untuk mendapatkan penghasilan dari beternak lebah kelulut atau klanceng. Berawal dari coba-coba akhirnya bisa menjadi pendapatan bagi Rorendra, jenis lebah kelulut yang diternak oleh Rorendra yaitu jenis itama. Bibit kelulut itama ini didapatkan dari hutan yang ada di Pulau Lepar ini sendiri. Total lok yang ada di sini sekitar enam puluhan, ada beberapa lok yang sudah dipecah koloni oleh Rorendra. Jarak antar lok sekitar 1 sampai 2 meter. Hampir semua kantong-kantong madu sudah naik ke atas toping. Peternakan lebah kelulut atau triguna milik Rorendra baru berjalan sekitar enam bulan. Rorendra yang panas pun weh. Yang mana-mana yang jarak-jarak yang jenis panas dipindah ke dalam hutan. Oh aku masuk guna-ganti kelulut nih. Tak. Ini bikin ke rumah. Nama saya Rorendra, umur 22 tahun. Usaha kelulut. Saya pertama kali mengembangkan kelulut. coba-coba. Nebang di hutan. Dicoba. Ternyata berhasil. Setelah itu sekitar saya punya modal, saya buka usaha ini. Sekitar tiga bulan. Jadi selama saya bertenak kelulut, kendalanya semut sama kelulut kecil. Cara mengatasi kelulut kecil, kalau ada sarasa yang dipinggir kelulut hitamah, jangan ditebang. Biarkan saja. Nanti kalau ditebang, dia akan menyerang kelulut besar, dia mau cari sarang baru, akhirnya kelulut kita lari. Kalah sama kelulut besar. Kalau meskipun hujan, semutnya naik ke atas kotak, kayak gini. Di atas ini biasanya. semut-semut-semut ini. Itu cara mengatasinya semprot. Racun kontak, sejenis semut kontak. Kalau racun yang seperti puradaan kan, biar dia nyentuh, kalau bersentuh selain, dia mati. Kalau racun kontak, kalau dia cuma nyentuh, tidak masalah. Kalau kita proses penebangan, dari pertama penebangan, kita tunggu malam, ambil, bawa ke pinggir rumah, atau tempat-tempat kayak gini. Langsung kita pasang kotak, sekitar 3 bulanan sudah siap panen. Proses pemanenan madu kelulut. Kita buka dulu, kantong-kantong madunya. Saat tiba masa panen, Rorendra panen menggunakan mesin dispenser elektrik yang sudah dimodifikasi. Agar mudah saat panen madu kelulut, dibuka terlebih dahulu kantong-kantong madu tersebut. Dalam satu lok kelulut, Rorendra bisa menghasilkan sekitar 800 ml sampai 1 liter madu. Panen kali ini sedang musim kembang samak di sekitar peternakan milik Rorendra sehingga madu yang dihasilkan dominan rasa pahit, manis dan asam. Dalam satu bulan bisa dua kali panen, satu kali panen sekitar 30 kg. Dalam sebulan Rorendra bisa menghasilkan sekitar 7-8 juta. Dari pengalaman Rorendra beternak lebah kelulut tidaklah susah, asal pakan yang ada di sekeliling sudah ada seperti pohon pelawan, pohon samak, pohon asam dan banyak lagi. Modal yang dikeluarkan pun hanya sekali pada saat pembelian lof. Dan untuk perawatan tidaklah susah yang penting sarang lebah terhindar dari pemangsa seperti cicak, semut atau lipas. Namun untuk mengatasi hal tersebut sangatlah mudah asalkan tutup topping sudah rapat atau sudah dilem semua oleh lebah menggunakan propolis atau kita harus sering pantau di saat musim hujan dan pemberian racun dengan kontak ke semut atau pemangsa tersebut. Sekitar 110 sarang. Kalau panen bisa mencapai 30 kg per setengah bulan sekali atau dua minggu sekali. Kalau penjualan kita ke Toboli. Ada itu ngepul di Toboli. Saran dari saya kalau kita berternak kelulut, usahakan jangan langsung datang langsung pasang log. Kalau ditunggu dulu sekitar tiga atau empat hari kalau dia kelulut dia sudah apa namanya, sudah serasi di dalam kotak, baru kita baru pasang kotak di dalam. Jarak maksimal 2 meter lah. Satu lagi, kalau kita berumput tenak kelulut, lihat dulu ada batang bergetahnya nggak di situ. Kalau nggak ada batang bergetah, usahakan tanam. Contoh seperti asam, kalau ada di hutan-hutan karet. Kalau di hutan, betul untuk dia buat propolis. Kalau nggak ada itu dia nggak bisa buat propolis untuk tempat-tempat kantong-kantong madunya. Kalau beternak kelulut, harus tahu dulu di lingkungannya itu potensinya kembangnya apa. Kalau disini kan pelawan. Kalau dia berbunga, rasanya pahit. Kalau pelawan kalau dia berbunga, madunya akan terasa pahit. Disini contohnya satu, saya tanam seri. Untuk menambah pakan kelulut. Seperti ini, seri. Tembang bunga santos. Harus kita siapin dulu pakan kelulut, kalau kita mau berhasil. Karena kelulut itu perlu makan. Kalau tidak ada kembang-kembang, dia tidak bisa mencari madu. Lama-kelamaan, dia bisa mati. Dari kembang-kembang yang berada di hutan ini, madu yang dihasilkan lebih alami seperti madu hutan biasanya. Untuk kualitas dari madu ini pun bisa dikatakan sangatlah bagus. Tempat ternak milik Rorendra ini jauh dari pemukiman penduduk dan tidak jauh dari pantai. Selain itu hutan masih alami sehingga banyak kembang atau bunga dari hutan itu sendiri. Contohnya kayu pelawan yang pada saat berbunga akan menghasilkan madu yang punya kualitas tinggi dengan khas rasa madunya yang pahit. Ini kendala kalau musim hujan. Semuanya naik atas topeng. Kalau dipikir pinggir, dipikir pinggirnya kalau kamu mau tenak kelulut, jangan ditebang kelulut kecil. Merusak sarang kelulut kecil. Itu bisa berbahaya bagi kelulut besar. Dia bisa menyerang kelulut utama dan kelulutnya lari. Selamat datang. Selamat datang. untuk pertatangan ke seluruh Indonesia dari desa Tanyung Labu ke Pulauan Lepar Provinsi Bangka Blitung Terima kasih sahabat semua yang terus mendukung channel ini karena tanpa dukungan dari sahabat semua kami tidaklah berarti subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami bisa untuk terus berkarya salam sukses untuk seluruh sahabat dimanapun berada dan nantikan video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati